Beredar di media sosial, video yang menunjukkan seorang pria yang diduga Letnan 1 atau Letu Imam Adi sedang bersama anaknya sebelum bertugas. Diketahui Letu Imam Adi adalah salah satu prajurit yang berada di KRI Nenggala 402. Terkait video yang beredar, sang ayah membenarkannya. Kenapa enggak boleh kerja? Kenapa enggak boleh kerja? Di rumah aja? Iya. Kancing. Kancing? Papa mau pipis. Enggak. Nuh, saya kan pakai pampers. Papa enggak. Gimana dong? Dalam video yang beredar, tampak Imam sedang bermain dengan anaknya di dalam kamar. Sang anak tak mau ayahnya keluar dari kamar. Terkait video tersebut, ayah Letu Imam Adi, Abah Adi, membenarkannya. Ia mengatakan video itu direkam oleh menantunya dan dikirimkan padanya melalui pesan singkat WhatsApp. Abah Adi mengatakan sempat heran dengan tingkah laku sang cucu. Biasanya sang cucu tak pernah menunjukkan respon seperti itu bila ayahnya pamit hendak berangkat bertugas. Namun, Abah Adi tak mau terlalu memikirkan hal itu dan tidak ingin mengaitkan kejadian yang ada dalam video dengan kejadian yang kini menimpa KRI Nenggala 402. Menurutnya, hal itu hanyalah kebetulan saja. Letu Imam Adi masuk Akademi Militar atau AKMIL tahun 2011 dan lulus tahun 2015. Ia mengawali karir sebagai perwira angkatan laut dan berdinas di KRI Kapitan Patimura selama dua tahun. Setelah itu, pada 2017 ia berdinas di KRI Nenggala 402. Abah Adi menuturkan, sejak kecil, Imam sudah memiliki cita-cita untuk menjadi perwira TNI. Diketahui, letu Imam Adi adalah satu dari 53 awak kapal yang kini berada di kapal selam KRI Nenggala 402. Sebelumnya diberitakan, satu dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia, yaitu KRI Nenggala 402, hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 pagi. Kapal selam diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. KRI Nenggala diduga tenggelam saat sedang gladiresik untuk latihan esok hari. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga 12 waktu Indonesia Tengah, terpantau dua kapal militer berada di sebelah utara Bali. Kapal tersebut tampak berdampingan dalam jarak. Kemudian pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, salah satu kapal sudah terlihat mendekati pesisir Bali. Tetapi kapal lainnya masih berada di posisi semula. Diduga KRI Nenggala kini berada di Palung dengan kedalaman 700 meter. Terima kasih telah menonton!